Halo Fleet, Acehunter dan Wyverion Kemarin kita udah dapet kabar soal Monster Hunter Outlanders Terus setelah nonton dan mulai ngulik-ngulik soal apa aja ini yang ada di website-nya dan di twitter-nya Dan pendapat teman-teman sekalian Disini aku merangkum 8 poin penting yang bisa jadi poin concern Bisa jadi ini bagus, bisa jadi nggak bagus Langsung aja kita mulai Yang pertama, low fps di cutscene Ini beneran aneh karena video trailer kan berarti hasil rekaman dari live render nih Nah ini aku lumayan curiga bakal berat di game nantinya Atau mereka bener-bener belum kasih optimisasi di gamenya Atau jangan-jangan pada saat rilis memang requirement-nya segede itu Berikutnya, beda spesies Dari monster yang dilihatin ini kalau khusus bagian ratian ini agak beda nih Di bagian dadanya itu ada kayak retakan-retakan, terus ada bersinar, terus bagian ujung ekornya juga ada kuning-kuningnya Aku nggak tau mungkin ini sejenis varian atau apa ya, mungkin jenis-jenis khusus Dan ini juga ngebuka potensi kalau monster-monster yang ada di MHO bakal dibalikin Secara monster hunter online ya Tencent itu kan punya aset mereka sendiri yang sampai sekarang nggak dikeluarin lagi monsternya Berikutnya adalah karakter yang unik Di screenshot yang bakal aku liatin di video pada saat si pemain bow-nya ini lagi sliding attack Ada tulisan bahwa player can choose their own characters from a new line up of characters Nah nih, kalau dalam bahasa Indonesia nih, player kita sebagai pemain bisa milih karakter mereka sendiri Dari line up atau jajaran-jajaran karakter yang ada Katanya gitu Ini lumayan apa ya, ngebikin hati kita nih agak bergejolak nih Karena inti dari permainan monster hunter adalah karakter creation pada saat di awal-awal Tapi konsepnya disini diset bahwa kita pilih karakter kita sendiri nih dari line up karakter Jangan-jangan nanti ini tidak ada detail karakter creation Satu, yang kedua mungkin gender lock Mungkin juga senjatanya di lock ke karakter tertentu Mungkin ini juga karena adalah game Tencent dan bakal ada mungkin gaca-gacanya juga Banyak mungkin ya nih pokoknya Karakter-karakter ini suatu hari bisa di unlock, dibeli, atau di farming Atau didapatkan dengan cara-cara tertentu teman-teman Berikutnya Open World Survival Game Ini adalah konsep yang memang rada beda dari semua monster hunter yang ada Kalian udah banyak lah di kolom komen ya pada bilang Mungkin kayak arc survival, mungkin kayak apa, kayak apa, kayak apa Jelas-jelas aja sebenarnya ini mereka secara gamblang ngeliatin tulisan bahwa ini adalah survival game Ini juga nanti lanjut ke poin berikutnya nanti ya So, dia open world, tapi survival Apakah kita disini itu ada base-nya, kemudian jalan dari satu tempat ke tempat lain Kemudian survival-nya ini apakah kita sistemnya itu memang keluar aja gitu, dilepas Atau gimana nih, gak tau nih konsep survival game-nya nih Atau kayak chimera land mungkin, memang monster-nya itu spawn aja di tempat itu Kita datang, kita butuh, kita bawa pulang gitu Vini-vini-vini pokoknya Berikutnya No battle scene Ya, ini juga bikin deg-degan nih konsep survival-nya gimana nih Berhubungan dengan poin sebelumnya nih, yang open world survival game Jadi temen-temen sekalian, di trailer sama sekali gak ngeliatin battle scene-nya Kalau kalian sadar, kita cuma ada ngeliat itu anjanat ngegigit great jagras Ada juratodus muter-muter, karakter yang lagi jalan-jalan Where is the battle scene? Kita gak tau nih, apakah ini nanti jadi turn-based battle-nya Atau konsep survival tadi ini mempengaruhi gaya bertarung yang memang 180 derajat dari monster-nya yang kita tau Kita gak pernah ngerti nih nanti nih, gimana hasilnya nanti Kalau kalian punya pendapat, tulis di kolom komen ya Gimana kira-kira nih, gak ada battle scene-nya Berikutnya Swimming, climbing, dan gliding ya Ya, seperti yang kalian tau Zelda dan Genshin lagi nih temen-temen sekalian Konsep swimming, konsep climbing, dan gliding Tidak ada yang salah dengan itu Tapi ya ini dibawain ke monster antar udah pasti ya Mungkin karena dia mengedepankan open world dan eksplorasinya Tapi ya ini adalah fungsi yang sering kita lihat di berbagai macam game belakangan ini Dan kita udah tau arahnya kemana Itu nanti ada konsep stamina dan lain-lain yang bakal diunlock Dan pasti adanya skill system ya Buat mendukung itu semua Berikutnya Spot microtransaction Gak heran sebenernya Namanya juga mobile Dan ini adalah Apa ya Timmy Studio Group Yang dimiliki oleh Tansan Jadi kita juga Dari aku pribadi Kasih tau ke kalian juga Gak usah taruh ekspektasi ketinggian Dan kita jangan nanti tiba-tiba Wah ini game gimana ini Pay to fast, pay to win Apapun lah pokoknya Yang namanya Mobile game dan free to play Sudah pasti selalu ada catch seperti itu Yang biasa itu di set tujuan yang tidak bisa tercapai Atau semua bisa Dipersingkat dengan Cara kita top up Atau mungkin Ya Ujung-ujungnya kita yang mungkin Player-player gak top up Bisa melanfaatkan waktu lah Buat mendapatkan apa yang kita mau Tapi ketika kita udah dapat Mungkin biasanya udah ada update berikutnya nih Jadi ada apa ya Semacam tier Di antara para player Mana yang bisa selalu ada di endgame Mana yang bisa selalu di midgamenya Gitu Dan juga ya Dimana kira-kira nih Titik mereka meletakkan keperluan microtransactionnya Juga lumayan Tanda tanya nih Di aku pribadi nih Apakah ini farming dengan sistem cooldown Ataukah ini ada Karena dia eksplorasinya luas Dengan tadi swimming, climbing, dan gliding Bakal ada bahan baku yang respawn Dalam hitungan jam tertentu Atau mungkin bakal ada semacam Tiket farming dan lain-lain gitu Masuk ke sarang monster Maybe ya Konsep-konsep yang kayak begitu Menganut kayak game-game lainnya lah Yang sangat tidak monster hunter Bisa jadi Poin yang terakhir adalah Sizing dan requirement Udah pasti gak sedikit storage yang diminta Kalau menurutku Konsepnya udah open world Ya Dan dengan kualitas grafik Seperti yang dilihat di trailer Walaupun ada Ada ini ya Low FPS nya di beberapa Di bagian cutscene tertentu Tapi udah pasti ya Untuk kayak begini nih Grafisnya ini gak sedikit nih Saiznya Kalau yang kita tahu ya Timi Studio Group ini Udah ngebikin beberapa game Contohnya itu ada HOK ya Honor of King Ada AOV Arena of Valor Kemudian ada CODM Ada Pokemon Unite Dan beberapa yang lainnya Kalau perkiraanku sih Mungkin ini bakal kita harus nyediain Ya at least 20GB deh Buat mobilenya Gak tahu kalau secara pastinya Buat yang di IOS dan di Android Tapi ya anggap ajalah segitu Kalau mungkin kita yang main di Google Play Beta Berarti harusnya tuh size-nya juga sama Teman-teman sekalian Nah itu dia 8 poin penting Yang bisa jadi concern Yang kepikiran sama aku Gimana menurut kalian dari 8 poin ini Apakah kalian setuju? Atau mungkin ada yang bisa Kalian bantah dari poin ini Boleh banget silahkan Kali aja kita dapat gambaran-gambaran nih Karena sekarang kan kita juga Masih minim informasi Requirement belum keluar Tanggal release juga belum keluar Belum ada kepastian tentang itu Teman-teman sekalian Dan seperti apa Mungkin nanti sistem gacanya Seberapa parah Microtransessionnya Kita juga gak tahu Yang kita tahu adalah Paling gak kita ada tambahan Game mobile baru Selain Monster Hunter Now nih Oke teman-teman sekalian Thank you sudah menonton Sampai jumpa di video Dan livestream yang berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya